Dekat 3N Dekat 3N Yang juga seorang akademisi Profesor Fatma Lestari Siapa sih beliau? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi Dengan namanya Beliau ini lahir di Jakarta Tahun 1968 Waduh, tidak nyangka banget nih Padahal terlihat masih muda banget Beliau memperoleh Gelar Profesor pada tahun 2014 Oh iya Beliau ini pernah mendapatkan Award OHS Award Dan Early Career Network Award Di event yang sama pada tahun 2010 Kemudian Nah ini banyak sekali Karir perjalanan beliau Kemudian di kesempatan siang ini Kita akan dengarkan obrolan seru Beliau tentang bagaimana Cara memilih desinfektan yang aman Yuk, kaum muda pasti bisa Tapi Teman-teman saat ini Kita pasti punya permasalahan yang sama Banyak sekali Cari masker susah di saat adanya pandemik COVID-19 ini Kalaupun ada Harganya juga mahal banget Lalu cari desinfektan juga luar biasa langka Lalu mau menghindari virus ini Jadi kita lelah hayati kan ya Nah Siang ini kebetulan banget Prof. Fatma mau sharing ke kita Tentang bagaimana memilih desinfektan yang aman Bahkan cara membuatnya Jadi Kita enggak sembarangan Campur-campur bahan ya Kita seringkali Kalau di media sosial Melihat Bahan ini dicampur dengan air Bahan ini dicampur dengan air Sedangkan kita sendiri Tidak tahu Apakah itu aman Atau Tidak Benar enggak sih sebenarnya Mau tahu lebih lanjut Yuk kita simak Obrolan seru dari Prof. Fatma Silahkan Prof. Fatma Untuk Men-sharing Paparannya Silahkan Ya silahkan Prof. Fatma Oke Oke Saya enggak bisa unmute sendiri Terima kasih Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang semuanya Hari ini Saya diminta oleh DK3N Khususnya Komisi Teman-teman dari Komisi Satu ya Dan Komisi lima Kami Untuk sharing tentang Pencegahan Corona Khususnya memilih Disinfektan yang aman Karena kita tahu Pencegahan DK3N Merupakan Salah satu misinya adalah Pencegahan Penyakit Baik di tempat kerja Dan juga Di sekitarnya Nah teman-teman yang Masih muda Kalaupun udah senior Join Untuk sesi hari ini Gak apa-apa Ini adalah Bagian Dari Kegiatan Salah satu kegiatan Tadi dari DK3N Untuk gaul online Jadi kita Sifatnya Santai aja ya Terima kasih banyak Bu Ratih Yang sudah Men-sharing Foto-foto saya Foto-foto jadul ya Oke Baik Selanjutnya Ya Bentar Kenapa jadi Gak bisa Ada Gangguan dengan Dengan Ini gak bisa move PowerPointnya Kalau boleh Saya Saya cek dulu Bentar Apakah semua Sudah bergerak ya PowerPointnya Tadi Bu Ratih Terima kasih Sudah di-sharing PowerPoint saya Agak Suka ngehengi Kenapa ya Mungkin bisa di-click Panah yang ada di Layar Prof Fatma Oke ya Saya coba Masih berarti Maklumlah ini Bedanya Kaum milenial Sama yang Bukan milenial Tapi wajahnya Masih milenial Prof Gawat nih Berarti Saya jadi ketahuan Gawat Jadi ketahuan Umurnya Padahal mau Diumpet-umpetin Gitu Teman-teman Kau muda Dan juga Para peserta Gaul Omaya Yang akan Saya sharing Adalah Terkait Mungkin kita Sudah tahu semua Setiap hari Pasti kita Update ya Untuk statistik Coronavirus Dan juga Mungkin Ada yang sudah Melihat juga Prediksi dari Teman-teman FKM Bagaimana Kalau Tidak Tidak dilakukan Tidak dilakukan Intervensi Mungkin ternyata Juga di Atara Yang ada Bisa Ada yang Berpotensi Menjadi Silent carrier Gitu Jadi Menularan Kiri Corona Ini Background Background Ininya Suaranya Oke Kemudian Kita Nanti akan Juga Mengetahui Berapa lama Virus Corona Bisa berada Di permukaan Kemudian Khusus Kalau muda Ada sebuah Survei Yang Dilakukan Di Australia Bahwa Seberapa sering Kau muda Menyentuh Wajah Ini penting Karena Menyentuh Wajah Ini merupakan Salah satu Tempat Terjadinya Proses Penularan Virus Corona Ini Nah Pertanyaan Berikutnya Adalah Siapakah Sebetulnya Garda Terdepan Untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona Nah Kalau saat ini Teman-teman Tenaga Medis Tenaga Kesehatan Itu adalah Merupakan garda Terdepan Untuk Melakukan Respons Bagi Para Penderita Corona Jadi Adanya Dihilir Tapi Untuk Pencegahan Siapa Sebetulnya Garda Terdepannya Nanti Bersama-sama Akan kita Lihat Nah Kemudian Selanjutnya Saya juga Akan sharing Berapa Persensi Yang Dari Sebuah Populasi Yang Mencuci tangan Setelah Dari Toilet Jadi Ternyata Masih ada Cukup Signifikan Ada Sebuah Populasi Yang Ternyata Lupa Atau Terkadang Tidak Melakukan Cuci tangan Setelah Dari Toilet Waduh Ini Agak Mengerikan Juga Selanjutnya Selanjutnya Akan Masuk Bagaimana Disinfektan Membunuh Virus Corona Bagaimana Prosesnya Supaya Kita Tahu Bagaimana Secara Efektif Membunuh Virus Corona Ini Dan Selanjutnya Mengenal Berbagai Jenis Disinfektan Memilihnya Dan Juga Ada Pertanyaan Atau Permintaan Ini Yang Berikutnya Adalah Apakah Aman Mencampur Berbagai Produk Disinfektan Karena Kadang-kadang Terutama Ibu-ibu Aduh Kayaknya Kalau Satu Kayaknya Kurang Bersih Campur Aja Dan Baru-baru Ini Juga Lihat Banyak Video Beredar Dan Kemudian Juga Vlog Vlog Kalau Anak Muda Bilang Vlog Saran Untuk Mencampur Berbagai Produk Disinfektan Nanti Kita Lihat Aman Nggak Sih Apa Bahayanya Kalau Kita Mencampur Berbagai Produk Disinfektan Tadi Dan Ini Pertanyaan Juga Banyak Yang Menanyakan Ke Saya Apakah Aman Menyemprot Disinfektan Ketubuh Manusia Jadi Mungkin Kita Lihat Banyak Di Beberapa Tempat Yang Memasang Bilik Atau Chamber Disinfektan Tujuhnya Bagus Sebetulnya Sebagai Salah Satu Langkah Pencegahan Tapi Mari kita Lihat Dan review Bersama Siang Hari Ini Apakah Aman Untuk Menyemprot Disinfektan Ketubuh Manusia Oke Oke Saya Mulai Dengan Statistik COVID-19 Ini Perkemarin Saya Ambil Dari World Duometers Jadi Indonesia Saat Ini Kemarin Itu Ada 1414 Total Kasus Confirm COVID-19 Kalau Di Dunia Itu Ada 544 4.000 41% Dan Meninggal Itu 4,7% Jadi Spanyol 6% Angka Kita Cukup Cukup Mengkhawatirkan Kalau Menurut Saya Karena Secara Dukit Berarti Kita Berada Di Atas Rata-rata Mortality Rate Dari Rata-rata Dunia Nah Bagaimana Realitanya Ini Saya Ambil Kurva Yang Di Sebelah Kiri Ini Yang Berwarna Biru Total Kasis Di Indonesia Per 28 Maret Yang Sudah Di Plot Dalam Kurva Linear Dimana Ini Yang Sumbu X Adalah Tanggal Dan Ini Sumbu Y Adalah Total Coronavirus Kasis Jadi Kalau Kita Lihat Grafiknya Meningkat Dan Berada Tadi Di Sekitar 1200 Nah Teman-teman FKM Beberapa Waktu Yang Lalu Ini Sempat Disharing Di Media Bagaimana Prediksinya Apabila Pencegahan Kasus COVID-19 Ini Di Indonesia Tidak Di Intervensi Yaitu Kurva Yang Putus-putus Ini Ini Adalah Perkiraan Jumlah Total Kumulatif Kasus COVID-19 Apabila Tidak Di Intervensi Jadi Bisa Mencapai 2,5 Juta Ini Agak-agak Mengerikan Juga Sangat Sangat Mengerikan Kalau Tidak Ada Intervensi Nah Kemudian Kurva Berikutnya Yang Kedua Ini Kalau Intensitas Intervensinya Itu Lunak Yang Gak Terlalu Ketat Ini Ada Prediksinya Di Bawah Juta Kemudian Kalau Misalnya Moderate Itu Yang Warna Hijau Itu Sekitar 1 Juta Lebih Yang Akan Terkena Kemudian Kalau High Intensity Artinya Sangat Ketat Sekali Diperkirakan Sekitar 500 Ribu Nah Ini Teman-teman Bisa Lihat Di Link Berikut Tentang Berita Tersebut Nah Ini Menurut Saya Perlu Kerjasama Kita Semua Dan Kau Muda Khususnya Untuk Bersama-sama Kita Menekan Prediksi Ini Mudah-mudahan Tidak Terjadi Nah Kemudian Selanjutnya Siapa Populasi Berrisiko Ini Berdasarkan Link Dari Wordometers Kalau kita Lihat Laju Kematian Itu Yang Tertinggi Itu Adalah Di Usia 80 Tahun Ke Atas Nah Untuk Kaum Muda Yang Hitungan Muda Ini Berapa Mungkin 20 Sampai 29 Tahun Ini Death Rate Relatif Sangat Rendah 0,2% Nah Peran Kaum Muda Ini Menurut Saya Sangat Besar Sekali Agar Kita Tidak Meningkatkan Populasi Berrisiko Khususnya Orang Tua Agar Death Rate Tidak Tertular Kemudian Ditambah Yang disebut Pre-existing Condition Penyakit-penyakit Yang Dapat Meningkatkan Risiko Tersebut Kalau ada Yang punya Penyakit Jantung Diabetes Kemudian Penyakit Saluran Pernafasan Yang kronik Hipertensi Dan juga Kanker Maka Ini Meningkatkan Risiko Dari Confirm Kasis Dan Kematian Jadi Kalau kita Lihat Itu Ada Kalau Penyakit Jantung Itu Meningkatkan Hingga 13% Jadi Ketika Misalnya Dia Usia Lanjut Plus Ditambahkan Kondisi Mempunyai Penyakit Jantung Maka Itu Akan Semakin Tinggi Dan Seterusnya Jadi Kalau kita Lihat Situasinya Sangat Berbahaya Nah Mari kita Mengenal Virus Corona Terlebih Dahulu Ini Gambarnya Cantik Banget Warna Warni Gitu Cantik 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 Berbahaya Ini Kita Kenal Dulu Bahwa Virus Corona Ini Kurang Lebih Bentuknya Seperti Ini Bundar Dengan Bagian Luarnya Itu Ada Glicoprotein Bentuknya Seperti Spike Atau Seperti Tanduk Kecil Kemudian Ada Disini Protein Dan Juga Dimer Yang Bentuknya Warna Biru Ini Hemagglutin Esterase Bener HE Singkatannya Kemudian Ada Envelope Jadi Punya Selubung Virus Ini Punya Selubung Atau Yang Kita Sebut Envelope Jadi Kalau Virus Yang Lain Ada Yang Punya Envelope Ada Yang Tidak Tapi Khusus Virus Corona Dia Punya Envelope Atau Selubung Di Dalamnya Ada Materi Genetik Yaitu Ribonucleic Exit Atau Disingkat RNA Dan Juga N Protein Ini Yang Merupakan Materi Genetik Yang Memungkinkan Virus Ini Juga Untuk Bisa Hidup Dan Kemudian Bereplikasi Ada Yang Disebut Protein A Tadi Ada Protein M Dan Protein A Bentuknya Kurang Lebih Seperti Ini Dan Dia Punya Ibaratnya Mekanisme Kerja Ketika Akan Masuk Ke Tubuh Kita Bahwa Protein Protein Tadi Yang Kemudian Berikatan Dengan Reseptor Yang Ada Kurang Lebih Seperti Itu Nah Bagaimana Dengan Tadi Anak Anak Yang Anak Muda Yang Keliatannya Tidak Ada Gejala Apapun Atau Mild Atau Lunak Gejalanya Tapi Ternyata Dia Merupakan Silent Carrier Ini Data Atau Informasi Dari World Economic Forum Per 23 Maret 2020 Bahwa Ternyata Diperkirakan Sekitar 60% Masyarakat Dengan Coronavirus Tapi Tidak Menunjukkan Gejala Apapun Atau Ringan Gejalanya Tapi Sebetulnya Mereka Bisa Menginfeksi Yang Lainnya Yang Khususnya Tadi Yang Populasi Berisiko Tadi Dan Dan Kemudian Nature Di Tanggal 20 Maret 2020 Ini Adalah Jurnal Yang Sangat Ternama Menyatakan Minimal Sekitar 59% Jadi Angkanya Hampir Sama Antara World Economic Forum Dan Nature 59% Ternyata Individu Yang Sudah Terinfeksi Namun Tidak Sempat Dites Dan Mereka Juga Tidak Merasakan Apapun Tidak Ada Simptom Apapun Dan Ternyata Bisa Menginfeksi Lainnya Nah Ini Yang Perlu Menjadi Perhatian Buat Kita Semua Jadi Karena Memang Keterbatasan Tes Kit Jadi Tidak Bisa Semua Orang Diperiksa Dan Mereka Merasa Tidak Apa-apa Atau Tidak Ada Simptom Atau Simptomnya Sedikit Lunak Tidak Kerasa Apa-apa Tapi Ternyata Menginfeksi Yang Lain Yang Berisiko Tadi Itu Yang Berbahaya Nah Berikutnya Adalah Yuk Kita Lihat Berapa Lama Virus Corona Ini Berada Di Permukaan Si Cantik Tadi Berada Di Permukaan Dari Sebuah Jurnal Yang Saya Ambil Ini Jurnal Terbaru 2020 Journal Of Hospital Infection Mereka Melakukan Literature Review Dan Juga Percobaan Ternyata Pertahanan Virus Corona Di berbagai Media Ini Sudah Dishare Oleh IDN Times Bisa Sangat Beragam Misalnya Contohnya Kalau di udara Itu bisa Sampai 3 jam Jadi Misalnya Seseorang Bersin Kemudian Virus Tersebut Berada Di udara Selama Kurang Lebih 3 jam Kemudian Di Tembaga 4 jam Di Logam Misalnya Kalau Handle Pintu Dan Lain Sebagainya Atau Bentuk Yang Lainnya Di Aluminium Bisa 2 sampai 8 Jam Misalnya Kalau Contohnya Di Handphone Kita Kemudian Di Sendok Makan Dan Seterusnya Nah Yang Juga Dari Literatur Ini Dari Jurnal Ini Dinyatakan Adalah Disarung Tangan Operasi Atau Medis Itu Bisa Bertahan Sampai 8 Jam Kalau Tidak Dibersihkan Tentunya Di Karton Atau Kardus Ini 24 Jam Jadi Misalnya Bungkus Makanan Pakai Kardus Atau Pakai Bungkus Karton Itu Bisa Bertahan 24 Jam Di Besi Baja Itu 2 Sampai 3 Hari Ini Agak Cukup Lama Ini Dia Bertahan Disitu Betah Kayaknya Kemudian Kalau Di Kayu Bisa Sampai 4 Hari Meja Kursi Yang Terbuat Dari Kayu Dan Di Kaca Bisa Sampai 4 Hari Kalau Tidak Dibersihkan Nah Di Kertas Itu Yang Lebih Dahsyat Lagi 4 Sampai 5 Hari Jadi Seperti Uang Kertas Kemudian Amplop Surat Dan Lain-lainnya Yang Terbuat Dari Kertas Itu Bisa Bertahan Cukup Lama 4 Sampai 5 Hari Dan Di Plastik Misalnya Botol Minuman Bisa Sampai 2 Sampai 3 Hari Ada Beberapa Kasus Bahkan Sampai 5 Hari Nah Jurnal Ini Kemudian Di bagian Summary Nya Atau Di Conclusion Menyimpulkan Dari Berbagai Benda Tadi Ternyata Diperkirakan Bisa Bertahan Human Coronavirus Itu Dan Masih Bisa Menginfeksi Pada Permukaan Benda Mati Atau Inanimate Surface Permukaan Benda Mati Itu Bisa Sampai 9 Hari Jadi Luar Biasa Ini Daya Tahannya Virus Corona Ini Berada Di Luar Yang Cukup Lama Ya Jadi Harus Rajin-rajin Bersihin Handphone Terus Rajin-rajin Bersihin Handle Pintu Kemudian Botol Plastik Nah Selain Itu Tadi Berikutnya Adalah Yang Juga Perlu Kita Perhatikan Dari Survei Ini Ini Untuk Kaum Muda Ini Surveinya Ternyata Diketahui Bahwa Anak muda Ini Paling Senang Atau Sering Banget Menyentuh Wajahnya Mungkin Kalau Ada Yang Rambutnya Bagus Langsung Pegang Pegang Sering Banget Itu Perkiraannya Kalau Di Rambut Itu Empat Kali Memegang Rambut Dalam Satu Detik Eh Sorry Dengan Lama Dengan Lama Memegang Rambut Itu Tiga Detik Jadi Satu Jam Itu Empat Kali Pegang Rambut Dan Lamanya Ketika Megang Itu Minimal Tiga Detik Rata Ratanya Kemudian Juga Yang Menjadi Tempat Favorit Adalah Pipi Pipi Ini Empat Kali Juga Perjam Dengan Lamanya Waktu Lima Detik Jadi Agak Lebih Lama Daripada Pegang Rambut Mungkin Ada Yang Senang Atau Gemes Dengan Pipinya Gitu Gitu Ya Nah Yang Selanjutnya Adalah Pegang Mulut Ini Ternyata Sering Banget Perjam Dengan Rata-rata Durasinya Selama Tiga Detik Dan Dagu Mulut Ini Penting Kenapa Karena Berkaitan Dengan Penularan Melalui Masuknya Virus Tadi Kedalam Tubuh Manusia Hidung Tiga Kali Perjam Dan Selanjutnya Ini Survei Yang Dilakukan Di Australia Dari Mahasiswa Dan Secara Total Perjamnya Kaum Muda Itu Sebanyak 23 Kali Perjam Jadi Kalau 1 jam 60 Menit Ini 23 Kali Menyentuh Wajah Kayaknya Memang Senang Pegang Pegang Wajah Bukan Wajah Orang Ya Prof Bukan Wajah Orang Bukan Wajah Sendiri Wajah Sendiri Juga Begini Luar biasa Belum Ditambah Wajah Orang Lain Oke Nah Sebetulnya Siapa Garda Terdepan Untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona Jadi Kalau Tenaga Medis Itu Garda Terdepan Untuk Treatment Untuk Merespons Tapi Kita Semua Itu Adalah Garda Terdepan Jadi Bukan TNI Atau Polri Garda Terdepannya Kalau di Perang Mereka Garda Terdepannya Prajurit Garda Terdepan Tapi Untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona Ini Adalah Anda Terutama Kau muda Yang 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 Masih Kuat Tidak Menunjukkan Simptom Tidak Atau Simptomnya Lemah Tapi Ternyata Dapat Menginfeksi Nah Peran Kau muda Di sini Luar biasa Besarnya Yuk Sekarang Kita Melihat Salah Satunya Cuci tangankah Anda Sesudah Dari toilet Saya Percaya Teman-teman Kau muda Di sini Atau Teman-teman Yang Bergabung Di sini Pasti Cuci tangan Sesudah Dari toilet Yuk Kita Lihat Ini Sudi Yang Dilakukan Terhadap 7000 Lebih Masyarakat Di Toilet Umum Di Kota-kota Amerika Ternyata Dari 7000 Sekian Itu Ada 30% Travelers Itu Yang Tidak Cuci tangan Setelah Keluar Dari Toilet Luar biasa Nah Ini Mungkin Nanti Megang Mukanya Kemudian Megang Muka Temennya Atau Sahabatnya Atau Yang Lainnya Sangat Berisiko Pertanyaannya Bagaimana Dengan Kita Nah Tadi kita Sudah tahu Berapa lama Coronavirus Itu berada Di permukaan Benda mati Nah Selanjutnya Bagaimana Kalau kita Ingin Membunuh Virus Corona Ini Khususnya Kalau Berada Di permukaan Benda mati Ini Proses ini Yang kita sebut Dengan Disinfeksi Di proses Membunuh Kuman Yang terdapat Di permukaan Benda mati Jadi Non-biologis Jadi tadi Pakaian Lantai Dinding Logam Dan seterusnya Jadi Bukan Di Tangan kita Itu Istilahnya Berbeda Itu Antiseptik Jadi Prosesnya Mensterilisasi Atau Menggunakan Antiseptik Kalau sekarang Kita akan bicara Tentang Disinfeksi Menggunakan Disinfektan Saya cerita Dikit dulu ya Proses Disinfeksi ini Bisa Menggunakan Proses Kimiawi Jadi Kalau teman-teman Cuci tangan Pakai sabun Itu yang Dinilai Sangat Efektif Cukup Untuk membunuh Virus corona Cuci tangan Pakai sabun Nah Ada saat-saat tertentu Dimana mungkin Kita Memerlukan Kalau Kayak Di permukaan Misalnya Lantai Dinding Atau logam Handle pintu Tadi Mau pakai sabun Boleh Ini akan lebih bagus Dengan Disinfektan Disinfektan ini Ada yang Kimia itu Sangat banyak Beragam Dan ada yang PH-nya tinggi Basah Ataupun ada yang Asam Atau PH-nya rendah Ada juga Untuk proses Disinfeksi ini Tadi Menggunakan Non-kimiawi Misalnya dengan Panas Panas matahari Panas Sinari UV Diketahui Bisa membunuh Virus corona Kemudian Kalau Pasterisasi Juga bisa Khususnya Misalnya Untuk di Industri Makanan Nah Mekanisme Aksinya Tadi Kalau disinfektan Kita sudah tahu Ada kimiawi Dan non-kimiawi Mekanisme Aksinya Yang pertama Contohnya Sabun Dia merusak Dinding sel Atau tadi Kalau virus corona Kan punya envelope Punya selubung Yang dirusak Itu dinding selnya Dulu Kemudian Ada yang Dengan denaturasi Tadi kan dia punya protein Dia punya protein Di luarnya Ada spike protein Denaturasi Jadi dihancurkan protein Ada juga dengan cara Diendapkan protein Karena tadi Kemampuan dari masing-masing Disinfektan Tadi berbeda-beda Ada dengan cara Lemaknya Bagian lemaknya Yang dihancurkan Kemudian Atau dengan Saponifikasi Jadi kalau proses sabun Itu dengan Saponifikasi Terjadi reaksi kimia Ada juga dengan Perubahan pH Misalnya kalau yang pH-nya basah Bereaksi dengan Ion hidroksilnya Melalui ion hidroksilnya Atau tadi Setelah Bungkusnya Hancur Kemudian Asam nukleatnya Dihancurkan Melalui proses Yang disebut reaksi Alkilasi Atau berikatan Dengan Fosfolipid Jadi membran sel itu Juga mengandung Fosfolipid Berikatan dengan Fosfolipid tersebut Sehingga Akhirnya membran selnya Menjadi rusak Yuk kita lihat Videonya Untuk lebih jelasnya Bagaimana Mekanisme aksi Dari disinfektan ini Membunuh Virus Corona Kita akan Pindah Ke link Youtube Berikut ini Oke Oke Washed hands With soap Is possibly The simplest way To flush pathogens Down the drain Soap molecules Can interact with pathogens Leading to their destruction Each soap molecule Has two parts The head is hydrophilic Which means it likes To interact with water While the lipid tail Is hydrophobic Which means it wants To get away from water To find similar Water avoiding particles When soap molecules Encounter lipid particles On our skin The tails Aggregate around them To form spherical Structures Called micelles Creating a water-free Environment Similar things happen When they encounter Envelope viruses Such as Coronavirus Envelope viruses Carry their genome And supporting proteins Inside a lipid bilayer Membrane With the proteins Necessary for infection Embedded in the membrane In cells and viruses These lipids Are packed neatly Into two sheets With the lipid tails Facing inward The lipid ends Of the soap molecules Are attracted to the lipids In the membrane They take advantage Of the presence Of membrane proteins Which can perturb The neatly organized bilayer To insert themselves Into the viral membrane If there is only A small amount of soap The soap molecules Only loosen the membrane But with more soap They begin to create micelles Around membrane lipids They are also attracted To hydrophobic amino acids In the membrane proteins Extracting them From the membrane The structural integrity Of a virus Is essential for infection So Washing your hands With soap Protects you better From infection Than washing with only water And the longer you lather The higher your chance Of destroying the virus Okay Okay Nah Kurang lebih Begitu mekanismenya Jadi bagian Lipid Dan juga Yang sifatnya Tadi Dari Sabun Ya Lipofil Berikatan dengan Bagian lipid Dari membran sel Virus tadi Dan bagian Anggi hidrofilik Ia akan berikatan Dengan yang Bagian hidro Hidrofil dari Sabun Dan juga Dari virusnya Jadi mereka Saling-saling berikatan Dan kemudian Dengan bantuan Proses Pencucian tangan kita Dengan mekanis Selama Proses ini Memerlukan waktu Jadi selama 20 detik Kenapa harus Jumlahnya cukup Sabunnya cukup Banyak Untuk membunuh Virus corona ini Pertama dari jumlahnya Dan yang kedua Adalah Proses mekanis tadi Kita mencuci tangan Serta waktu Kenapa harus 20 detik Karena proses tadi Merusak dinding selnya Kemudian Bagian hidrofilnya Dan lipofilnya Untuk berikatan Untuk saling Menghancurkan Dan akhirnya Tanduknya tadi Kecabut Tanduk atau Spike glikoproteinnya Itu kecabut Itu memerlukan Konsentrasi sabunnya Dan juga Memerlukan Tadi Proses mekanis yang Waktu Dalam waktu 20 detik Agar sempurna Matinya Dari virus corona itu Jadi kalau kita cuma Pakai sabunnya Dikit Sudah deh Ada-adanya Sebentar aja Satu detik Dua detik Belum cukup Waktunya Belum cukup Jumlah sabunnya Untuk Menyelesaikan Proses tadi Supaya Tanduknya tadi Kecabut Dan kalau Tanduknya Kecabut Kemudian Selubungnya Atau Envelope Tadi terbuka Tahap selanjutnya Dia akan Musnah Atau Mati Dia gak bisa hidup lagi Kalau envelopnya Tadi Hancur Dan isi dari Virus corona Tadi RNA-nya Tadi Akhirnya keluar Berantakan Kemana-mana Dan barulah Disitu dia mati Itulah teman-teman Kenapa kita Perlu Cukup waktu 20 detik Dan perlu Cukup Banyak Sabunnya Dalam jumlah Yang cukup Gak usah Banyak-banyak Nanti kalau Abis Nah Itu tadi Disinfektan Selanjutnya Kita akan Mengenal Berbagai jenis-jenis Disinfektan Kimia Jadi sabun Kemudian Disinfektan Ini Mekanismenya Sama Cara kerjanya Tadi Ada yang Mengikat Sisi hidrofiliknya Ada yang Mengikat Sisi lipofiliknya Ada dari Kelompok alkohol Ada dari Kelompok klorin Aldehyde Hidrogen peroksida Iodofor Dan juga dari OPA Orthophtalaldehyde Asam perasetat Penol Biguanida Dan juga Senyawa Amonium Quartener Jadi sangat banyak Variasinya Dimana Disinfektan ini Adalah bahan Yang dapat digunakan Untuk membunuh Kuman Atau mikroba Pada benda mati Jadi Disinfektan memang Ditujukan Untuk Membunuh kuman Pada benda mati Jadi bukan Untuk benda hidup Teman-teman Kalau benda hidup Manusia Apalagi Jangan Disemprot Disinfektan Jadi untuk Benda mati Salah satu literatur Ini Sharing dari Mas Rekan kami Mas Bino Aryo Tejo Di IHA webinar Mungkin ada Sebagian dari teman-teman Yang tempat ikut Juga Disitu Bahwa Begitu banyak Disinfektan tadi Mari kita lihat Bagaimana Efektifitasnya Atau aktivitas Kemampuan Untuk Membunuh Kumannya Saya berikan Warna merah Ini disini Kotak merah Karena kita fokus Ke virus corona Dari kelompok alkohol Untuk yang Plus minus ini Sangat Bervariasi Bergantung Dari Konsentrasinya Nanti kita lihat Berapa sih yang pas Ini dari golongan Alkoholnya Ada etanol Isopropanol Tapi jangan pakai Metanol ya Karena Metanol ini Justru berbahaya Untuk Kita Dapat menyebabkan Kebutaan Kalau kena Di mata Maupun Terminum Atau terhirup Dan metanol Diketahui Sangat-sangat Tidak efektif Jadi Kemudian Jangan sampai Kita justru salah Adanya metanol Pakai aja Metanol Etanol itu Sangat rendah Kemampuan Untuk membunuh Kumannya Dan juga Sangat berbahaya Untuk kita Kemudian Dari kelompok alkali Kalau kita lihat Nilainya Hampir semua Disinfektan ini Mempunyai Kemampuan Untuk membunuh Virus Dan ada Plusnya Untuk yang virus Berselubung Atau envelope Tadi Khususnya Di golongan Quaternary Ammonium Components Contohnya Denzalkonium Chloride Alkyl dimethyl Dan Ammonium Chloride Nah sekarang Kita lihat Untuk yang lainnya Mungkin disini Bisa kita lihat Ada yang Jangan pakai Yang negatif ini Kalau yang negatif Ini berarti Tidak efektif Gitu Rata-rata Kalau kelompok virus Dipakai Ini gambaran Berbagai jenis Disinfektan tadi Dan efektifitasnya Nah Apa sih Yang menyebabkan Di sebuah Disinfektan itu Efektif Membunuh Kuman Nah kita lihat Yang pertama Jenis bahan kimianya Tadi ya Kita tadi sudah lihat Berbagai range Jenis disinfektan Dan juga efektifitasnya Dalam membunuh kuman Jadi jenis bahan kimianya Itu berpengaruh Kemudian konsentrasinya Konsentrasinya Apakah kuat Atau lemah Misalnya contoh Kaporit dilarutkan Menghasilkan Larutan hipoklorit 0,5% Ini kategorinya Tergolong kuat Berdasarkan WHO Itu 0,5% Termasuk Strong Disinfektan Dan kalau Dia dilarutkan 0,05% Kaporit tadi Menjadi larutan hipoklorit Yang 0,05% Jadi konsentrasi Ini sangat menentukan Kuat atau lemahnya Sebuah disinfektan Dalam membunuh kuman Ya teman-teman Jadi jangan asal aja Pakai disinfektan Ah suka-suka deh Sekian gram Atau satu sendok Saja gitu Baca betul Petunjuknya Yang ada di Kemasan Jangan salah Jangan-jangan salah Malah justru lemah Yang kita pakai Bukan kuat Padahal kita perlu kuat Misalnya kalau mau cuci baju Yang sudah terkena Virus Atau kita Mengkhawatirkan Kayaknya baju kita ini Sudah kotor gitu Misalnya baru dari rumah sakit Atau dari mana gitu Yang ada potensi Risiko terkena Virus tadi Cukup tinggi gitu Baca betul kemasannya Dan konsentrasi yang tepat Itu berapa Dan jurnal terakhir ini 2018 Menyatakan bahwa Waktu kontak Atau wet time Jadi tadi kenapa Kalau kita pakai sabun 20 detik Karena memang Waktu itulah yang Cukup untuk membunuh Kuman di tangan kita Nah Waktu kontak Atau wet time ini Itu juga berbeda-beda Setiap disinfektan Waktu yang dibutuhkan Oleh setiap disinfektan Tadi Untuk tetap berada Dalam bentuk wet Atau cair Pada permukaan Dan memberikan efek Membunuh kuman Antara 15 detik Sampai 10 menit Jadi ini Rangenya cukup Besar ya Selanjutnya bagaimana Kita memilih Disinfektan yang tepat Tadi kita sudah tahu Faktor-faktor apa Yang bisa secara efektif Menggunakan disinfektan Jadi kita Tidak Salah dalam menggunakannya Pertama Pilih disinfektan Yang tepat Untuk membunuh kuman Nah untuk virus corona Tadi Sudah ada ya Virus secara umum Disinfektan Semua jenis Good newsnya Dapat dibunuh Dengan disinfektan Semua jenis Dan di Amerika Khususnya dari US EPA Itu Setiap Saat itu Di update Pertanggal 30 kemarin Ini Ada ratusan Jenis Disinfektan Dan Informasi-informasi Terkait Misalnya Merknya Active Ingredients Atau Zat aktifnya Apa Kemudian Dianggap Sudah Terbukti Dapat Mematikan Jenis virus-virus Ini Dan ada juga Informasi Kontaktannya Waktu Kontaktnya Ini ada yang 5 menit Ada yang 1 menit Ada yang 10 menit Dan seterusnya Dan perlu diperhatikan Tadi konsentrasinya Apakah harus Dilarutkan Sehingga mencapai Konsentrasi tertentu Dilutable Atau Ready to use Atau Langsung bisa dipakai Ini yang jenis Yang seperti ini Nah Apakah Produsen tersebut Sudah bisa mengklaim Bahwa ini Bisa mematikan kuman Yang sifatnya patogen Atau menular Ini adalah Waktu Dimana US EPA Menambahkan Kedalam list tersebut Ini menurut saya Cukup bagus Untuk menjadi Patokan untuk kita Nah pasti pertanyaannya Ini yang mana nih Merknya ya Kalau di Indonesia Kan belum tentu ada Seperti itu Oke Kita balik Kalau di Indonesia Sebelah kiri ini LIPI sudah Mengeluarkan Rekomendasi Jadi lihat juga Cek rekomendasi Dari regulator Regulasi Mengeluarkan gak Di Indonesia Atau standar Atau misalnya Kalau kita belum ada Kita bisa berpatokan Ke Luar negeri Dan Lakukan kaji risikonya Baca Safety data sheetnya Ini yang Seringkali Kita lewatkan Mungkin ya Baca Atau cek Safety data sheetnya Memang Tidak semua Produsen Walaupun itu wajib Mengeluarkan SDS Tapi belum tentu SDSnya ada Ya pengalaman Di lapangan Ada banyak Disinfektan Yang ada Di Masyarakat Di komersial Tapi SDSnya Belum Dibuat Gitu ya Ini sebetulnya Hak bagi kita Konsumen Untuk Meminta SDSnya Tapi ada juga Beberapa produsen Yang mencantumkan SDSnya Di Apa namanya Di website Ataupun ada Informasi singkat Di belakang kemasannya Nah Konsentrasi tepat Juga harus Kita ketahui Yang tepat ini Bagaimana Seperti apa Baca instruksi kemasannya Dan kalau ada Informasi waktu kontak Ini bagusnya Kalau di EPA Itu mereka US EPA Menginformasikan Waktu kontak Yang baik Dan mungkin Teman-teman Kalau tidak ada Bisa juga Kita lihat Misalnya Kalau kaporit Itu berapa menit Itu bisa Kita baca Dari Nah untuk Lipi Lipi sudah mengeluarkan Konsentrasi Disinfektan Dan juga Bahan aktif Yang bisa dipakai Dari mana Kita mengetahui Sebuah disinfektan Ini Isinya apa sih Kita bisa lihat Dari kemasannya Kita bisa Cek juga Di website Isinya ini apa Tapi di kemasannya Biasanya mereka Mencantumkan Bahan aktifnya Apa Ada yang Isinya Hidrogen Peroksida Berapa persen Kita lihat Benzalkonium Chloride Silahkan nanti Teman-teman Ngecek Atau sekarang Sambil ngecek Aduh Bu Fatma Ini benar gak Ada Sehingga Mereka mencantumkan Kemudian Etil alkohol Dan ini Diketahui Dari literatur Dan tadi Dari jurnal Yang sebelumnya Juga Mereka menyatakan Alkohol Etanol Khususnya Itu yang Efektif itu 62-71% Iodine Isopropanol Ini Sampai 50% Pine oil Mungkin Bisa dicek ya Khususnya Produk-produk Pembersih lantai Itu ada yang Mengandung Pine oil Itu Sekitar 0,2% Itu bisa Menjadi Salah satu Bentuk Disinfektan Tapi ingat ya Tadi Konsentrasi Tepatnya Berapa Jangan Langsung Semuanya Dipakai Langsung Ditaruh Di lantai Lihat Pencampurannya Berapa Oke Ini ada Sebuah tabel Yang menurut saya Cukup membantu Bisa Diakses Di sini Dan kemarin Di IHA Di share Menurut saya Ini cukup Baik Untuk kita Ketahui Khususnya Karena virus Corona Ini adalah Virus yang Berselubung Tadi Ini Adalah Jenis-jenis Disinfektannya Ini Kalau kita Lihat Hampir Sama Seperti Tadi Ternyata Yang paling Efektif Itu adalah Yang plus Plus 2 Ini Dari Golongan Aldehyde Isinya Bisa Formaldehyde Paraformaldehyde Atau Gluteraldehyde Namun Perlu diperhatikan Bahwa formaldehyde Ini Sudah Confirm Human Carcinogen Jadi Perlu hati-hati Kita menggunakannya Sebetulnya Plus 1 Juga cukup Efektif Jadi Kalau teman-teman Mungkin Kalau di rumah sakit Bisa memilih Ini Tapi Tidak Terlalu Dianjurkan Yang baik Ini Yang warna Hijau Plus Ini cukup Efektif Dari Kelompok Asam Alkohol Misalnya Tadi Etanol 62 Sampai 71 Persen Dari Kelompok Alkali Dan juga Halogen Serta Peroksigen Kelompok Halogen Ini Bisa Sodium Hipoklorid Misalnya Berasal Dari Atau Kalsium Klorid Larutan Hipoklorid Yang berasal Dari Kakorid Itu Bisa Dan Kalau yang Warna Biru Plus Minus Ini Aktifitasnya Untuk Membunuh Kuman Relatif Terbatas Oke Sekarang Sudah Dapat Gambarnya Kira-kira Teman-teman Untuk Memilih Disinfektan Yang cocok Untuk Membunuh Virus Corona Mudah-mudahan Oke Saya masih bisa Lanjutkan Oke Mungkin Tiga menit Lagi Prof Oke Saya cepat Aja Bisi Klorid Juga Dishare Ini Contact Time Dan jenis Active Ingredients Ini Dari Jurnal Ini Juga Diketahui Yang Ternyata Untuk Disinfektan Permukaan Itu 0,1 Sodium Hipoklorid Itu Cukup Ampuh Dan Etanol 62-71% Dengan Waktu kontak Satu menit Itu sudah cukup Jadi teman-teman Bisa berhitung Satu menit Itu sudah cukup Biarkan Arutan Disinfektan Tadi Di atas Permukaan Kemudian Baru Dilang Satu menit Oke Nah Ini adalah Produk-produk Rumah tangga Yang mungkin Kita bisa Biasa temui Di sekitar kita Bisa kita Ketahui Tadi Zat-zat Aktifnya Hipoklorid Ada Kaporit Ada Mungkin Cairan Pemutih Larutan Pemutih Kemudian Pembersih Lantai Pembersih Kamar Mandi Kemudian Ada Disinfektan Isinya Isinya Peroksida Dan Pembersih Lantai Dan Hampir Sebagian Besar Dari Produk-produk Rumah tangga Yang berada Di sekitar Kita Disinfektan Ini Dapat Membunuh COVID-19 Karena Tadi Bentuknya Envelope Dan Ternyata Membrannya Sangat rentan Sangat Mudah Dihancurkan Oleh Disinfektan Yang berada Di sekitar Kita Ini Saya ambil Dari Panduan Dari Kemenkes Jadi Di panduan Ini Ada Jenis-jenis Disinfektan Nah Berikutnya Ada dua hal lagi Satu menit Berikutnya Bu Rati Saya minta tambah Silahkan Beredar video Cara membuat Disinfektan Dari campuran Pemutih Dicampur Karbol Pembersih Lantai Aman Gak Kita Lakukan Teman-teman Jawabannya Tidak Jangan Pernah Mencampur Deterjen Dan Pemutih Ataupun Pemutih Dengan Karbol Dengan Pembersih Lantai Lantai Lainnya Karena Ini Ada Kejadian Di Malaysia Seorang Ibu Rumah Tengga Tewas Akibat Keracunan Yang Parah Setelah Mencampur Pemutih Dan Deterjen Tidak Diketahui Apa Jenisnya Tapi Yang Jelas Ini Tidak Boleh Dilakukan Ini Adalah Mengapa Tidak Boleh Dilakukan Karena Kalau Kita Campur Lisol Dan Bleaching Terjadi Gas Klorin Yang Dapat Menyebabkan Kematian Bukan Hanya Iritasi Mata Bahkan Sampai Kematian Selain Di Malaysia Ada Kasus Di Amerika Juga Ibu Seorang Ibu Hampir Meninggal Karena Mencampur Dua Hal Hidrogen Peroksida Dan Cuka Ini Juga Tidak Boleh Karena Akan Menjadi Ledakan Amoniak Dan Pemutih Menghasilkan Gas Hydrazin Yang Beracun Ini Reaksinya Menyebabkan Kerusakan Saluran Pernafasan Dan Pemutih Dan Cuka Ini Juga Tidak Bagaimana Banyak Pertanyaan Yang Menanyakan Apakah Aman Menyemprot Disinfektan Ketubuh Manusia Ini Sebagai Contoh Banyak Chamber Bilik Disinfektan Yang Dipakai Untuk Nyemprot Pada Manusia Jawabannya Adalah Tidak WHO Sudah Mengeluarkan Statement Dan Juga Infografis Yang Mengatakan Bahwa Jangan Menyemprot Alkohol Ataupun Klorin Seluruh Badan Karena Itu Tidak Akan Membunuh Virus Dan Hal Tersebut Bisa Membahayakan Mata Dan Mulut Manusia Dan Dampaknya Berkepanjangan Itu Bisa Mengakibatkan Hal Lainnya Jurnal Ini Membuktikan Bahwa Dari 73.000 Perawat Di Amerika Yang Rutin Disemprot Disinfektan Meningkatkan Risiko Sampai 25% Hingga 38% Terhadap Kronik Obstraktif Pulmonary Disis Atau Penyakit Paru Gangguan Kronis Nah Itu saja Mungkin dari saya Burati Dan teman-teman Semua Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Saya serahkan kembali Kepada Burati Terima kasih Terima kasih Banyak Prof. Fatma Sungguh Sangat Bermanfaat Sekali Informasi Informasinya Karena Memang Kita Sediri Juga Tahu Bertebaran Sekali Info-info Tentang Campuran Carbol Kemudian Disinfektan Buatan Sendiri Yang Campurannya Entah Apa Kadang-kadang Kita Pakai Di Depan Toko Kita Mau Masuk Diberi Semprotan Dulu Ini Baunya Apa Ada Hal-hal Yang kita Nggak Ngerti Ternyata Untuk Teman-teman Yang mau Bertanya Silahkan Masuk Ke dalam Chat Grup chat Silahkan Di chat Sambil kita Menunggu Pertanyaan Dari teman-teman Sudah ada Beberapa juga Pertanyaan Tapi Saya sebenarnya Ingin Tanya-tanya Iseng Dulu Ya Boleh Bu Kita Kita kan Ini Anak-anak Muda Biasa Suka Bawa HP Kemana-mana Tadi Prof Bilang Di HP Itu Juga Banyak Virusnya Saya Sempat Kepikiran Juga Apa HP Saya Harus Saya Cuci Dengan Sabun Atau Disemprot Dengan Disinfektan Seperti Apa Prof Kira-kira Untuk Mencuci HP Supaya Terbebas Dari Virus Corona Bu Rati Terima kasih Ini pertanyaannya Memang HP Ini yang Paling Attach Banget Sama Kita Saran Saya Kalau HP Ini Karena Elektrical Jadi Agak Berbahaya Matikan Dulu HP Kemudian Semprot Dengan Tadi Etanol 62-71% Itu cukup Untuk Membunuh Virus Corona Dan hampir Semua Mikroba Kuman Diamkan Maksimal Satu menit Kemudian Baru Dilap Setelah itu Diamkan dulu Beberapa saat Karena Alkohol Tadi Bisa Berbahaya Jadi Jangan Langsung Dimatikan Apalagi Kalau Lagi Dicolokin Terus Kita Semprot Itu Tidak Boleh Jadi Diamkan Dulu Beberapa Menit Untuk Membiarkan Alkoholnya Tadi Menguam Kemudian Kita Gunakan Kembali Oke Jadi Setelah Kita Semprot Dengan Alkohol Gak Boleh Kita Pakai Tisu Gitu Gak Boleh 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 Tapi Diamkan Dulu Oh Gitu Oke Tadi Waktu Waktu Kontak Itu Menjadi Penting Satu Menit Tadi Ya Kalau Tidak Karena Memang HP Itu Kan Kita Anak Muda Ini Tidur Bawa HP Ke Toilet Juga HP Di Bawa Kemana Mana Ini Sepertinya Memang Urgen Sekali Untuk Kita Bersihkan Tiap Hari Sepertinya Ya Prof Ya Kalau Alkohol Alkohol Yang Dijual Di Apotik Itu Apakah Termasuk Ethanol Isopropan Atau Metanol Yang Berbahaya Seperti Yang Prof Tadi Sampaikan Metanol Yang Paling Berbahaya Dan Tidak Efektif Membunuh Kuman Sangat Rendah Daya Bunuh Untuk Kuman Oke Kalau Yang Dijual Di Apotik Termasuk Bagian Yang Apa Masuk Golongan Apa Alkohol Misalnya Hand Sanitizer Atau Alkohol Yang Dipakai Biasanya Ethanol Ethanol Isopropanol Tidak Terlalu Efektif Bisa Dipakai Tapi Perlu Jumlah Yang Lebih Besar Daripada Ethanol Kalau Ethanol Itu 62 Sampai 71 Persen Sudah Cukup Menurut Saya Yang Paling Efek Biasanya Yang Terdapat Di Apotik Apotik Itu Adalah Ethanol Tapi Bisa Dipastikan Aja Di Kemasannya Berapa Persen Tertulis Ya Banyak Yang Bilang Bu Kalau Misalnya Di Atas 70 Persen Kenapa Enggak Efektif Padahal Kita Berfikir Mungkin Makin Banyak Konsentrasi Alkohol Makin Tapi Ternyata Enggak Karena Tadi Kontakt Timenya Jadi Kalau Kita Semprotkan Alkohol Di Atas 70% Dia Cepat Menguap Sehingga Kontakt Untuk Membunuh Kuman Tidak Cukup Makin Efektif Adalah 62% Sampai 71% Jadi Jangan Tambah Tambahin Oke Nah Biar Afdol Cari Yang 100% Enggak Juga Ternyata Oh Ya Mau Sebagi Boleh Minta Tolong Ini Ada Yang Minta Videonya Di On Saya Gak Bisa On By Myself Karena Mas Fadil Kan Hostnya Oke Sambil Sambil Kita Tunggu Prof Fatma Meng-on Kan Videonya Kita Coba Baca Satu-satu Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Prof Mungkin Kita Coba Lihat Yang Sesuai Dengan Tema Kita Dulu Ya Kemudian Baru Kita Masuk Ke Pertanyaan Pertanyaan Yang Lebih Meluas Nantinya Kalau Masih Ada Waktu Ini Tadi Ditanyakan Oleh Layla Sebenarnya Bahan Dan Produk Apa Saja Yang Bisa Dijadikan Cairan Desinfektan Dan Berapa Takaran Yang Benar Lalu Melihat Daya Tahan Virus Di Benda Itu Cukup Lama Apakah Boleh Desinfeksi Peralatan Rumah Setiap Kali Dipegang Atau Berapa Waktu Berapa Kali Waktu Yang Tepat Untuk Desinfeksi Misalnya Kita Memegang Peralatan Rumah Tangga Harus Disinfektan Setiap Kali Memegang Atau Setelah Memegang Atau Seperti Apa Prof Ini Saya Kok Gak Ketemu Pertanyaannya Ada Dimana Ke Buratih Atau Ke Everyone Oh Iya Oke Gak Ketemu Oh Iya Sebenarnya Bahan Dan Produk Apa Saya Menjadikan Cairan Yang Benar Nah Setiap Bahan Dan Produk Itu Bisa Sangat Beragam Saya Ambil Contoh Misalnya Kaporid Kaporid Itu Kalau Dilarutkan Bentuknya Padatan Jadi Kita Mesti Timbang Dulu Yang Efektif Kalau Bikin 0,5% Larutan Hipoklorid Itu Sekitar 7 gram 7 gram Kemudian Dilarutkan Dalam 1 liter Air Jadi 7 gram Itu Kan Dikit Banget Setengah Sendok Makan Nah Dari Mana Kita Tahu Kita Harus Cari Tahu Dulu Bisa Dari Kemasannya Kalau Tidak Ada Dari Safety Data Sheet Atau Kalau Tidak Ada Dari Tadi Regulasi Regulasi Yang Berlaku Nah Contohnya Untuk Kaporid Itu 7 gram Dan Dilarutkan Dalam 1 liter Air Itu Contohnya Menghasilkan 0,5% 0,5% Sudah Sangat Kuat Kategorinya Menurut WHO Misalnya Kalau Baju Kita Tapi Ingat Ketika Mencampur Disinfektan Itu Terakhir Setelah Deterjen Bersih Kan Biasanya Kalau Di mesin Cuci Muter Dulu Terakhir 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 Setelah Sudah Dibilas Baru Dimasukkan Terakhir Sama Kalau Kita Biasanya Terakhir Yang Kita Masukkan Itu Adalah Pewangi Biasanya Ini Mungkin Daripada Pewangi Mungkin Kita Pakai Sekarang Disinfektan Itu Kalau Untuk Di Baju Nah Sekarang Kalau Tadi Di Handphone Lebih Baik Memang Pakai Alkohol Atau Etanol Tadi Dan Perhatikan Betul Karena Yang Alkohol Ini Golongan Alkohol Rata-rata Adalah Mudah Terbakar Jadi Jauhkan Dari Listrik Tadi Dan Matikan Dulu Bendanya Nah Berapa Kali Frekuensinya Disarankan Itu Minimal Satu Hari Satu Kali Misalnya Handle Aktivitas Kita Semprot Dulu Pakai Etanol Untuk Permukaan Yang Tidak Berpori Etanol 62% Sampai 60-70% Tadi Itu Sangat Efektif Kayak Handle Pintu Kemudian Permukaan Kaca Itu Kan Semua Tidak Berpori Tapi Ketika Permukaannya Berpori Misalnya Seperti Berpakaian Kita Itu Berpori Dia Butuh Desinfektan Lain Yang Lebih Kuat Misalnya Dari Larutan Hipoklorid Ataupun Tadi Yang Dari Benzalkonium Koride Gitu Gitu Kalau Benda-benda Yang Tidak Berpori Lain Etanol Sangat Efektif Gitu Oke Terima kasih Jawabannya Prof Kemudian Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Devi Mau Lidah Seberapa Pengaruh Desinfektan Dengan Kematian Virus Corona Kemudian Untuk Bidang Konstruksi Apakah Dibutuhkan Disinfektan Juga Sedangkan Kita Tahu Bidang Konstruksi Ini Kondisi Lingkungannya Panas Dan Lebih Sering Berkontak Dengan Pasir Semen Cet Dan Lain-lain Ini Kondisi Khusus Bagaimana Prof Kira-kira Untuk Benda-benda Yang Disarankan Untuk Sering Dibersihkan Itu Adalah Benda-benda Yang Memang Sering Disentuh Ya Karena Virus itu Bisa Masuk Kedalam Tubuh Kita Melalui Saluran Pertama Ketika Kita Menyentuh Benda Yang Sudah Ada Virusnya Tangan Terus Kemudian Kita Pegang Mulut Pegang Hidung Pegang Mata Baru Dia Masuk Ketika Orang Bersin Jadi Informasinya Adalah Droplet Ketika Orang Bersin Kemudian Bersin Masuk Kedalam Saluran Pernafasan Kita Baru Dia Bisa Masuk Tapi Kalau Misalnya Dia Di Permukaan Terus Kita Enggak Sentuh Permukaan Itu Dia Enggak Bisa Masuk Dengan Sendirinya Nah Khusus Untuk Konstruksi Kalau Saran Saya Untuk Yang Di Luar Itu Sinar Matahari Sudah Cukup Untuk Membunuh Virus Tadi Tapi Ketika Benda-benda Ini Kontakt Dengan Manusia Misalnya Kalau Sudah Jadi Jadi Gedung Jadi Ruangan Jadi Kamar Nah Itu Kan Kita Kontakt Cering Itu Yang Perlu Disinfeksi Gitu Oke Berarti Kalau Dikonstruksi Karena Memang Kita Biasa Bekerjanya Di Luar Ruangan Pasti Sinar Matahari Sudah Sangat Efektif Untuk Mematikan Virus Itu Kira-kira Seperti Itu Oke Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Apakah Disinfeksi Chamber Bisa Menggunakan Ozone Dengan Ozone Generator Sehingga Tidak Menggunakan Zat Kimia Ozone Termasuk Zat Kimia Juga Perlu Kayaknya Kalau WHO Memang WHO Hanya Menyebutkan Alkohol Dan Klorin Oke Sebentar Ini ada Pertanyaan Start my Video Oke Baik Kalau Untuk Ozone Kita Perlu Lihat Lebih Tauh Tapi Memang Tidak Secara Umum Kemarin Sudah Disampaikan Oleh Ketua Tim Pakar Dari BNPB Bahwa Disinfeksi Chamber Ini Tidak Disarankan Karena Ya tadi WHO Juga Mengatakan Tidak Kemudian Dari Jurnal Yang Tadi Sudah Saya Share Tadi Juga Menyatakan Adanya Peningkatan Risiko Terhadap COPD Dan Ada Jurnal Lain Yang Saya Baca Juga Sempat Saya Baca Kemarin Dapat Meningkatkan Asma Karena kita Tidak Pernah Tahu Setiap Orang Ini Pasti Punya Risikonya Dan Tidak Terlalu Dianjurkan Untuk Disinfeksi Chamber Ini Sesuai Sesuai Arahan Dari BNPB Kemarin Melalui Ketua Tim Pakar Yaitu Prof Wiku Yang Menyatakan Disinfeksi Chamber Tidak Disarankan Tidak Direkomendasikan Gitu Oke Berarti Apapun Bahan-bahannya Di dalam Disinfeksi Chamber Itu Sebaiknya Tidak Digunakan Ya Prof Karena Pasti Bahan Kimia Juga Ujung-ujungnya Kira-kira Seperti Itu Ya Betul Dianjurkan Kemarin Dari BNPB Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Kalau Memungkinkan Ada Beberapa Tempat Kerja Yang Meminta Pekerjanya Ketika Datang Jadi Mereka Datang Itu Pakai Jaket Kemudian Disediakan Tempat Mandi Mereka Mandi Dulu Pada Saat Sampai Ya Mungkin Kalau Dari rumah Yang Gak Mandi Juga Lebih Enak Yang Males Kalian Mandi Di Kantor Gitu Hemat Air Itu Ceritanya Di rumah Yang Berangkat Pakai Jaket Dengan Jaket Dibuka Sebenarnya Itu Kemudian Cuci Tangan Udah Cukup Tapi Ada Beberapa Kantor Yang Justru Menyediakan Mandi Dulu Sebelum Mereka Mulai Bekerja Dan Ketika Bekerja Menggunakan Seragam Di Tempat Kerjanya Dan Seragam Di Tempat Kerjanya Ditinggalkan Kembali Di Tempat Kerja Dan Mandi Lagi Ketempat Kerja Jaketnya Tadi Juga Begitu Sampai Rumah Kan Bisa Dilepas Juga Sehingga Yang Bagian Dalam Bisa Terlindungi Jaketnya Bisa Tinggal Masuk Ke Mesin Cuci Ada Yang Menyarat Bagus Juga Kalau Menurut Saya Itu Alternatif Lain Dibanding Kita Harus Memgunakan Disinfeksi Chamber Seperti Tadi Itu Jauh Lebih Efektif Ini Masih Banyak Pertanyaan Pertanyaannya Sedangkan Kita Sudah Sekitar Satu Jam Diskusinya Apakah Prof Masih Ada Waktu Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Atau Bagaimana Saya Kembalikan Ke Prof Masih 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 Jadwal Dekat 3N Sampai Jam Berapa Kalau Jadwal Kami Sebenarnya Hanya 40 Menit Tapi Karena Prof Yang Berbicara Sehingga Semua Orang Sangat Tertarik Sekali Untuk Mengikuti Acara Ini Sampai Akhir Sebenarnya Sampai Malam Masih Dibuka Kali Prof Benar Ini Pertanyaannya Masih Banyak Prof Kira-kira Prof Masih Ada Berapa Menit Nanti Jangan Saya Pandu Oh Ya Monggo Saya Kosong Hari Ini Bahkan Saya Lagi Menunggu Sesi Berikutnya Alhamdulillah Berarti Pagi Masih Bisa Sampai Besok Pagi Oke Prof Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ini Ada Pertanyaan Disinfeksi Dengan Panas Atau Matahari Itu Efektif Di Suhu Berapa Dan Berapa Lama Jadi Kalau Kita Jemur Misalnya Kita Jemur Itu Kira-kira Jam Berapa Dan Berapa Lama Yang Paling Efektif Mungkin Seperti Itu Pertanyaannya Ini Bagus Juga Kinar Matahari Yang Di Atas Jam 10 Sampai 12 Bahkan Yang Juga Mengatakan Sampai Jam 4 Tapi Yang Saya Pernah Baca Jam 10 Sampai Jangan Sampai Jam 12 Kurang Dari Jam 12 Itu Efektif Untuk Membunuh Virus Corona Ya Berapa Lama Ya Kuatnya Aja Antara Jam 10 Sampai Jam 11 30 Lagi Segosongnya Kulit Kalau Gitu Yang Saya Baru Mau bilang Yang Gosong Kulitnya Menatap Langsung Harinya Jadi Cukup Jangan Wajah Kita Nanti Tambah Itu Mutih Nya Juga Lama Gosong Nya Cepet 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 Jemur Curhat Emak 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 Ini Curhat Kaum Cewek Ini 30 Menit Cukup Tapi Kalau Bisa Kuat Sampai Satu Jam Satu Jam Setengah Kalau Kayaknya Mataharinya Lagi Terik Banget Kerasa Udah Kayaknya Nyelekit Banget Ya Gini Kita Common Sense Aja Gitu Kalau Panas Infeksi Dengan Panas Karena Memang Kebanyakan Mikroorganisme Itu Hidupnya Itu Sampai 37 Derajat Celcius Memang Di atas Itulah Yang Efektif Gitu Sama Seperti Pasterisasi Sterilisasi Itu Kan 100 Derajat Kita Dengan Cara Autoclave Autoclave Itu kan 100 Derajat Idealnya Sekitar Itu Gitu Oke Terima Kasih Prof Berarti Sekitar 30 Menitan Kalau Di Rata Rata Kalau Untuk Memanaskan Memang Ada Yang Menganjurkan Piring Apa Segala Itu Tanas Aja Sebelum Kita Pakai 90 Sampai 100 Untuk Membunuh Kuman Oke Kemudian Kita Lanjut Kepertanyaan Berikutnya Saya Sudah Mencoba Membuat Hand Sanitizer Dari Bahan H2O2 Giseril Ethanol Dan Aquadesteril Apakah Bahan Tersebut Memang Recommended Untuk Pembuatan Hand Sanitizer Lalu Bagaimana Dengan Pemberian Parfum Kedalam Meracikan Tersebut Mungkin Apakah Mengurangi Efektivitas Atau Seperti Apa Silahkan Ini Campuran Yang Tepat Untuk Hand Sanitizer Sesuai Dengan Arahan Tapi Memang Perlu Diperhatikan Komposisinya Kenapa Menurut saya Tepat Ethanolnya Antara 60-70% Giserilnya Untuk Mencegah Supaya Kulit Kita Tidak Iritasi Karena Banyak Orang Yang Sensitif Kemudian Kalau Ketemu Ethanol Saja Langsung 60% Masih Akan Keren Ada Giserilnya Membahan H2O2 Ini Boleh Tidak Disitu Prosedurnya Ada Tambahkan H2O2 Tapi Sebetulnya Kalau Ethanolnya 62-71% Plus Giseril Dan Aquades Itu Sudah Cukup Kalau Parfum Parfum Itu Hanya Untuk Supaya Mangi Aja Tidak Terlalu Memberikan Efek Terhadap Membahan Disinfektan Biar Harum Harum Aja Biar Ada Suka Pake Hand Sanitizer Bu Rati Menambahkan Sebaiknya Layernya Ada Cuci tangan Pake Sabun Kecuali Pada Akses Cuci tangan Pake Sabun Misalnya Kalau kita Lagi Travel Atau Kita Lagi Jauh Dari Air Baru Kita Pake Hand Sanitizer Karena Bagaimanapun Kalau kita Sering-sering Pake Hand Sanitizer Ada Kulit Yang Tahan Cukup Sensitive Oke Itu Ada Step by Stepnya Yang pertama Kita Harus Cuci tangan Dulu Pake Sabun Prioritasnya Kalau Tidak Bisa Baru Hand Sanitizer Menjadi Salah Satu Alternatif Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Untuk Infeksi Yang Disemperlukan Ketubuh Manusia Tidak Begitu Efektif Kah Mohon Pencerahan Ya Ini Tadi Sesuai Arahan WHO Memang Tidak Sebaiknya Tidak Dijudukan Pertama Dari Sisi Kontakt Timenya Tadi Wet Timenya Tadi Itu Tidak Saya Ambil Paling Paling Lama Mereka Nyemprot Detik Abis Itu Dari Wet Contact Timenya Tadi Wet Timenya Tadi Tidak Mencukupi Kemudian Yang Kedua Ada Dampaknya Bagi Yang Disemprot Tadi Dampak Secara Kesehatan Ada Yang Dapat Menyebabkan Karsinogen Juga Kita Tidak Pernah Tahu Isi Dari Bahan Kimianya Itu Apa Nah Kalau Misalnya Yang Berbahaya Dapat Bisa Menyebabkan Sampai Kanker Atau Tadi Dari Jurnal Yang Sebelumnya Mengatakan Sebagian Besar Meningkatkan Risiko 25-38% Terhadap COPD Ya Penyakit Paru-paru Atau Ada Yang Orang-orang Yang Asma Itu Jadi Terinduksi Ter Pucuk Asmanya Ada Jurnal Lain Yang Mengatakan Seperti Itu Jadi Memang Pada Akhirnya BNPB Kemarin Menyatakan Seperti Itu Kebutuhan Prof. Iku Memang Sempat Berdiskusi Juga Dengan Saya Dan Kami Sesuai Juga Dengan Arahan WHO Dan Beberapa Jurnal Yang Kita Review Jadi Untuk Disinfektan Chamber Ini Tidak Direkomendasikan Begitu Oke Oh iya Berarti Kalau Chamber Disinfektannya Pakai UV Boleh Enggak Gitu Ya Oh iya Oke Mungkin Saya Mau jawab Juga Ini Juga Berbahaya Nih Di Fenty Nofriza Untuk UV Light UV Memang Bagus Untuk Mendisinfektan Peralatan Ruangan Itu Bagus Tapi Lagi-lagi Kalau untuk Manusia Tidak Direkomendasikan Jadi Kemarin Sudah Diumumkan Oleh BNPB Ada Juga Jurnalnya Saya Memang Tidak Bahas Disini Karena Sudah Terlalu Banyak Ada Jurnalnya Yang Mengatakan Memang Kalau Untuk Membunuh Hukuman Di Benda Mati Tadi Ruangan Peralatan Dan Sebagainya Itu Sangat Efektif Tapi Kalau Untuk Manusia Dikenakan Ke Manusia Itu Tidak Dianjurkan Dapat Menyebabkan Luka Pada Kulit Iritasi Pada Kulit Bahkan Sampai Kanker Gitu Oke Jadi Tetap Berbahaya Ya Prof UV Light Itu Kemarin BNPB Sudah Mengumumkan Seperti Oke Kemudian Ini pertanyaan-pertanyaannya Sambil saya Cari Yang kira-kira Memang Masih Ini Tadi Ozone Oke Ozone Tadi Udah Sabun Sabun Dapat Membunuh Sabun Izin Mbak Rati Prof Fatma Ini Ada pertanyaan Juga Dari Facebook Streaming Facebook Dari Mas Vince Apabila Chamber Disinfeksi Tidak Direkomendasikan Dan terlanjur Dibuat Chambernya Apakah Boleh Cari Cairan Kimia Disinfeksi Di Chamber Kita Ganti Dengan Air Sabun Boleh Prof Makasih Ya Ini Tadi Kita Balik Lagi Ke Wet Time Tadi Bahwa Untuk Bisa Membunuh Kuman Kita Kan Kalau Mau Pakai Sabun Itu 20 Detik Untuk Tapi Dengan Bantuan Mekanis Mekanis Ya Artinya Cuci tangan Itu Kan Ada Mekanis Gitu Ya Ada Proses Mekanis Yang Untuk Menghancurkan Tadi Si Hidrofil Dan Hidrolipofil Tadi Kalau Pakai Sabun Disemprotkan Aja Menurut Saya Pertama Gak Ada Mekanis Nya Juga Jadi Kalau Yang Paling Efektif Ya Dipakai Untuk Ini Tadi Pakai Cuci tangan Dan Gak Mandi Menggunakan Sabun Gitu Aja Itu Lebih Baik Minimal Minimal Minimalnya Ya Cuci tangan Pakai Sabun Gitu Nah Ini Ada Pertanyaan Yang Mungkin Setiap Kita Menanyakan Sebenarnya Bagaimana Kalau Virus Corona Menempel Pada Uang Lalu Uang Itu Harus Kita Apakan Prof Kita Tabung Atau Kita Sedekahkan Kalau Caran Saya Kalau Yang Saya Lakukan Udah Direndam Seminimal Mungkin Melakukan Transaksi Non Uang Transaksi Cash Itu Dihindari Sekarang Banyak Mode Untuk Melakukan Transaksi Online Transaksi Transfer Si minimal Tapi Kalau Udah Terlanjur Uangnya Udah Banyak 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 Recehannya Atau Banyak Uang Kertasnya Saran Saya Minimal Disemprot Pakai Ethanol Atau Kalau Bisa Di Apa Di Disinfektan Sama Kita Cuci Baju Direndam Sebentar Terus Nanti Dikeringkan Itu Bisa Juga Jadi Kita Gak Boleh Bertanya Kalau Dapat Uang Basah Basah Ini Habis Disinfektan Uangnya Kadang Kita Ngeliat Itu Uang Apa Benyek Basah Basah Padahal Itu Yang Paling Bersih Kali Kita Semprot Belum Kering Kemudian Ada yang Bertanya Lagi Air Daun Sirih Apakah Memang Bisa Dibuat Sebagai Alternatif Disinfektan Ya Kebetulan Saya Pakai Daun Sirih Kalau Dari Literaturnya Memang Daun Sirih Bisa Dipakai Nah Cuma Seberapa Kuat Terhadap Virus Corona Ini Kan Belum Ada Studinya Dari Dari Belum Mengeluarkan Bahan Alami Bisa Dipakai Tapi Kalau Dari Sisi Keilmuan Daun Sirih Kemudian Minyak Atsiri Itu Banyak Yang Kayak Pine Oil Minyak Pinus Itu Yang Dipakai Untuk Sabun Pembersi Lantai Itu Bisa Nah Cuma Kalau Bahan-bahan Alami Saya Pikir Ini Jadi Area Untuk Studi Kita Juga WHO Belum Mengeluarkan Atau Merekomendasikan Tapi Ini Menjadi Area Yang Menurut Saya Kalau Saya Pake Daun Sirih Itu Saya Pake Untuk Saya Semprotkan Ke Permukaan Dan Saya Diamkan Kurang Lebih Satu Menit Ya Kalau Kepepet Banget Saya Rasa Itu Kan Banyak Dipakai Juga Untuk Misalnya Untuk Merendam Kalau Misalnya Tangan Kita Ada Yang Apa Ya Suka Gatel-gatel Gatel Itu Direndam Air sirih Itu Efektif Itu Efektif Banget Air sirih Itu Daunnya Diapain Direbus Oke Pertama Dibersihkan Dulu Dipakai Air Air Mengalir Direbus Atau Dikukus Bisa Nanti Dipakai Air Ininya Untuk Pembersih Karena Di Bahan-bahan Beberapa Bahan-bahan Itu Dipakai Juga Dari Bahan Alami Ini Buat Kita Harus Meneliti Untuk Yang Alami Di Indonesia Banyak Soalnya Potensi Betul Setuju Sekali Misalnya Cengkeh Ada Eugenol Eugenol Itu Diketahui Memang Kalau Ini Bukan Disinfektan Tapi Antiseptik Daun sirih Terus Eugenol Dari Cengkeh Itu Semuanya Antiseptik Memang Untuk Untuk Makhluk Hidup Lebih Baik Yang Seperti Nah Ini Ada Pertanyaan Lagi Apa Bedanya Antiseptik Dengan Disinfektan Baru Saja Prof Menyampaikan Mungkin Bisa Lebih Dijelaskan Kalau Disinfektan Kan Untuk Membersihkan Kuman Dari Benda Mati Ya Tadi Baju Lantai Logam Gitu Tapi Kalau Antiseptik Ini Untuk Membersihkan Kuman Pada Makhluk Hidup Misalnya Kita Tangan Kita Kita Mau Bersihkan Pake Antiseptik Kita Menyebutnya Antiseptik Antiseptik Itu Peruntukannya Untuk Makhluk Hidup Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Membersihkan Tangan Kita Kita Pilih Antiseptik Nah Sabun Ini Bisa Masuk Dua-duanya Oke Benda Mati Untuk Disinfektan Kalau Antiseptik Itu Makhluk Hidup Bekerjanya Sama Memenuh Virus Kuman Penyakit Cuman Memang Kalau Disinfektan Lebih Kuat Dibandingkan Antiseptik Karena Penggunaannya Untuk Makhluk Hidup Untuk Manusia Antiseptik Juga Ada Ukurannya Tapi Tidak Setuat Disinfektan Nah Pada kondisi Misalnya Kayak Baju Misalnya Kayak Baju Tenaga Kesehatan Baju Tenaga Medis Itu Gak Cukup Cuma Pake Antiseptik Tapi Harus Pake Disinfektan Karena Mungkin Lebih Infeksius Lebih Banyak Yang Nempel Di Bajunya Mereka Atau Kita Misalnya Abis Dari Rumah Sakit Atau Kita Abis Dari Yang Tempat-tempat Yang Paling Efektif Disinfektan Tetapi Dia Tidak Ramah Ke Makhluk Hidup Ya Prof Betul Banyak Efek Sampingnya Kira-kira Seperti Itu Beberapa Pertanyaan Beberapa Ada yang Sama Kemudian Ini Ada Pertanyaan Piring Gelas Sambil Cuci Piring Membunuh Kuman Apakah Perlu Dengan Air Panas Lagi Gitu Ya Ada Yang Menyarankan Kalau Mau Lebih Yakin Tambahkan Air Panas Gitu Jadi Habis Dicuci Pake Sabun Sebenarnya Kalau Dengan Sabun Virus Corona Udah Mati Gitu Udah Tapi Kalau Misalnya Mau Yakin Lagi Plus Air Panas Takutnya Pas Nyuci Juga Gak Bersih Gitu Plus Air Panas Ya Kalau Saya Masak Air Begitu Habis Selesai Langsung Masukin Air Dicelupin Ke Air Panas Gitu Itu Bagus Lebih Bagus Lagi Detol 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 Isinya Chlor Atau Chlorhexid Atau Saya lupa Iya Iya Dia memang Disinfektan Kalau Tidak Setelah Detol Harus Satu Botol Dilarutkan Dalam 240 Mili Satu Tutup Botol Detol Dilarutkan Kedalam 240 Jadi Kalau Saya Biasanya Satu Tutup Botol Detol Itu Bisa Sebagai Disinfektan Dilarutkan Dalam Satu Botol Minum Botol Minum Yang Sekitar 300 Mili Tapi Jangan Usah Penuh 3 4 Dilarutkan Dilarutkan Langsung Pakai Aplikasinya Disarankan Kalau Detol Nanti Saya cek Isinya Apa Nanti Kita Bisa Lihat Disarankan Memang Minimal 1 Menit Kalau Bisa Misalnya Kalau Untuk Ngepel Lantai Saya juga Pakai Itu Kita Ini dulu Kita Tuangkan Dulu Kebetulan Kalau Saya pakai Itu ya Pakai robot Itu Jadi dia muter-muter Sendiri Mungkin Satu ruangan Itu sekitar Satu jam Dia muter-muter Dia muter-muter Sendiri Semprotkan Semprotkan Ke ruangan Ya Mekanismenya Kalau robot Itu Dia langsung Mengeluarkan Air Kemudian Dia Sambil Dia jalan Nanti Lagi Kurang lebih Sekitar 2 menit Kemudian Baru Kita Pel Itu Setiap Hari Bagus Banget Kalau pakai Detol Kan Di rumah Sakit Juga Pakai Itu Ya Tapi Mungkin Konsentrasinya Lebih Kuat Oke Kalau Detol Ke tubuh Boleh Atau Tidak Prof Jangan Kan Tadi Saya Bilang Kalau Disinfekkan Itu Mati Ada yang Kurang Mantap Kali Sabunan Pakai Detol Lagi Kemudian Sabun Ada Ada Yang Detol Sebagai Sabun Cuci tang Ada Campurannya Itu Sedikit Sedikit Kalau Saya Lihat Campurannya Kalau Yang Detol Cair Itu Cukup Keras Itu Yang Untuk Campur Ke air Tapi Dibaca Lagi Kemasannya Seingat Saya Seperti Itu Tolong Dikik Lagi Rekan Oke Luar biasa Ini Sungguh Informatif Semuanya Ini Yang Disampaikan Oleh Prof Karena Sehari-hari Kita Melakukan Itu Dan Kita Tidak Ngerti Mana Yang Benar Mana Yang Salah Sekarang Kita Jadi Ngerti Ada Pertanyaan Pertanyaan Lagi Kira-kira Disinfektan Chamber Tadi Sudah Dibahas Kemudian Perbedaan Antiseptik Dan Disinfektan Sudah Kemudian Daun sirih Bisa dong Buat Semprotan Chamber Tadi Sudah Dibahas Ya Kalau Ada Bajunya Yang Tidak Bisa Digunakan Dengan Daun sirih Saja Ya Prof Ya Karena Kan Kalau Di Baju Itu Kita Contact Timenya Perlu Dan Perlu Dibantu Dengan Mekanis Kenapa Makanya Baju Harus Dimasukkan Kedalam Mesin Cuci Kan Ada Mekanis Ada Sabun Plus Mekanis Seperti Yang Tadi Kita Lihat Di Video Yang Ada Itu Proses Perlu Waktu Dan Perlu Tambahan Proses Harus Ada Gerakan Mekanis Jadi ada Pertanyaan Yang memang Sering kita Lihat di Jalanan Apakah Efektif Tindakan Pemerintah Kita Yang Menyemprot Jalanan Menggunakan Disinfektan Bahkan Kemarin Saya Naik Mobil Itu Mobilnya Diminta Untuk Masuk Kedalam Satu Lorong Yang Mobilnya Disemprot Oleh Cairan Disinfektan Apakah Itu Efektif Prof Ya Nah Gini Kalau Mobilnya Itu Kan Biasanya Kalau kita Cuci Mobil Pakai Sabun Ya Iya Terus Kalau Misalnya Mau pakai Disinfektan Lihat Dulu Disinfektan Disinfektannya Apa Kalau Misalnya Dia Hipoklorit Waduh Itu Bisa Haratan Bisa Menyebabkan Terrosi Justru Malah Merusak Mobilnya Sebenarnya Mencuci Mobil Itu Bagus Tapi Kita Lihat Dulu Jenis Disinfektan Pertama Jenis Disinfektannya Apa Kemudian Konsentrasinya Berapa Karena Kan Tadi Menghilangkan Virus Pada Permukaan Benda Mati Dengan Disinfektan Bisa Cuma Lihat Dulu Jenisnya Apa Konsentrasinya Pas Enggak Kalau Dia Dampaknya Bisa Menyebabkan Korosi Pada Logam Tadi Misalnya Seperti Hipoklorit Itu Malah Menyebabkan Korosi Jadi Kalau Saran Saya Kenapa Nggak Cuci Mobilnya Pakai Sabun Itu Udah Cukup Nah Terus Pertanyaan Juga Gimana Kalau Nyemprot Di Tempat Publik Nah Di Tempat Publik Itu Kita Tetap Perhatikan Juga Jenis Disinfektan Bukan Ke Orang Misalnya Di Terminal Di Airport Untuk Tempat Duduk Untuk Lantai Itu Bagus Justru Di Halte Halte Itu Kita Justru Harus Dibersihkan Mungkin Selama Ini Kita Nggak Pernah Ngebersihin Halte Kita Nggak Pernah Ngebersihin Tempat Publik Itu Tapi Coba Kita Belajar Dari Negara Negara Lain Saya Ambil Contoh Misalnya Jepang Jepang Itu Clean Linus Boleh Dibilang Top Kereta Itu Mereka Bersihkan Satu Kali Rit Itu Dibersihkan Sampai Di Sana Dibersihkan Mungkin Kalau Teman Teman Yang Sudah Pernah Lihat Sendiri Itu Akan Percaya Bahwa Satu Kali Rit Dibersihkan Dengan Disinfektan Nanti Rit Berikutnya Balik Lagi Dibersihkan Terminal Stasiun Itu Semua Dibersihkan Dengan Apa Dengan Disinfektan Tapi Jangan Ngabiar Gitu Kalau Ke Udara Ibaratnya Kita Ngegarimin Naut Tapi Kalau Ke Permukaan Benda Mati Itu Sangat Dianjurkan Oke Kalau Kejalanan Kemudian Di lingkungan Luar rumah Gitu Gimana ya Prof? Nah itu tadi Kita harus tahu Jenis Disinfektannya Apa Beberapa Di antara Disinfektan Yang bisa Berakibat Pada Lingkungan Bisa Mengakibatkan Apa Panaman Pada Mati Terus Ada yang Berdampak Pada Akuatik Akuatik Misalnya Kalau ada Akuarium Nanti Ikannya Pada Mati Gitu Lihat dulu SBS Saya sempat Baca Ada beberapa Disinfektan Yang di dalam SBS Ada simbol Berdampak Pada Lingkungan Dan Makhluk Akuat Jadi Kalau itu Disemprotkan Terus ada Akuarium Ikannya Bisa Kena Malah Bisa Mati Jadi Benar-benar Harus Diperhatikan Jenis Disinfektannya Plus Konsentrasinya Dan Cara Tadi 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 Tidak Yang ketiga Cara Mengaplikasikannya Wet Time Juga Penting Jadi Kalau saran Saya Di tempat Umum Memang Harus Dibersihkan Di Fasilitas Publik Tadi Di terminal Di halte Buat kita Mungkin Jat Tapi Buat kita Belajar Dari negara Lain Itu sudah Banyak Yang Melakukan Oke Ya Memang Wabah Virus Corona Ini Membuat Kita Semua Belajar Tidak Cuma Kita Pemerintah Belajar Untuk Merawat Lingkungan Sekitar Menjadi Bersih Yang Tadinya Tidak Pernah Di Disinfektan Sekarang Semua Semua Disemprot Gitu Ya Kayak Masjid Disemprot Dibersihkan Itu Bagus Menurut saya Memang Harusnya Begitu Secara Rutin Oke Kita Sendiri Malah Yang Mungkin Gak Pernah Melakukan Itu Sekarang Dengan Adanya Wabah Ini Kita Menjadi Belajar Kita Sendiri Sebagai Pribadi Menjadi Lebih Sering Cuci Tangan Pakai Sabun Kemudian Pemerintah Juga Sering Membersihkan Lingkungan Lingkungan Rumah Kita Dan Lain-lain Kemudian Ini Ada Pertanyaan Mungkin Terakhir Kali Ya Karena Waktunya Sudah Mulai Mendekati Pada Diskusi Kedua Kita Nanti Khawatirnya Masih Perlu Persiapan Untuk Diskusi Kita Kedua Nanti Ini Ada Pertanyaan Kita Ngomongin Disinfektan Chamber Lagi Kalau Menggunakan Chemical Alkyl Dimethyl Amonium Compone 100 PPM Apakah Bisa Atau Ada Efek Bahaya Karena WHO Melarang Hanya Alkohol Dan Klorin Saja Untuk Amonium Tadi Masuknya Yang Sebentar Ya Kita Lihat Matriksnya Tadi Ya Kalau Nggak Salah Eh Sorry Untuk Envelope Virus Ini Limited Activity Ini Ada Disini Quaternary Amonium Compounds Itu Adanya Disini Sebenarnya Yang Paling Efektif Yang Golongan Aldehyde Tapi Ini Formal Aldehyde Karsinogen Bisa Dicari Yang Dari Kelompok Asam Alkohol Basah Kemudian Tadi Sodium Hipoklorid Dan Iodine Dan Yang Peroksigen Ini Kalau Ini Ada Beberapa Contoh Merk Dari Ini Rekomendasinya Yang Kalau Quaternary Amonium Compound Justru Limited Terbatas Berdasarkan Tabel Ini Informasinya Masih Bisa Kita Pelajari Banyak Kita Pelajari Ya Prof Silahkan Ada Minta Bu Saya Sudah Share Atau Saya Berikan Ke Mas Fadil Jadi Mas Silahkan Di Share Silahkan Kalau Memang Mau Dipakai Untuk Sharing Dengan Teman-teman Di Sekitarnya Monggo Silahkan Di Reference Aja Gitu Oke Prof Karena Waktunya Sudah Berjalan Agak Lama Survei singkat Gitu Mungkin Yang Saya Ingin Sampaikan Silahkan Prof Memberikan Kesimpulan Akhir Dari Pertemuan Kita Kali Ini Dan Sekaligus Mungkin Menutup Diskusi Kita Dengan Prof Fatma Silahkan Prof Fatma Ini Ada Sebuah Survei Yang Kami Coba Lakukan Yang Survei singkat Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Agar Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Kita Semua Melakukan Pencegahan Terhadap Coronavirus Jadi Linknya Saya Taruh Di chat Ini Aja Bu Boleh Silahkan Prof Terima 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 kasih. Supaya efektif, nanti mungkin bisa kita email ke peserta semuanya, pom-pom tersebut, kita email ke peserta. Nah, untuk peserta mohon untuk diisi survei singkat dari Profatma. Begitu mungkin, Prof. Oh iya, iya. Boleh, boleh. Nanti bisa di, ini ya. Saya mau ngopinya kok nggak bisa ngopi nih. Boleh, Mas Fadil saya share aja di grup kita ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh siap. Itu ada pertanyaan, Go DK3N berikutnya kapan katanya? Oke. Nah, sebelum saya sampaikan Go DK3N berikutnya kapan, mungkin Prof Fatma bisa memberikan kesimpulan dari seluruh paparan yang Prof tadi sudah sampaikan, Prof. Mungkin satu atau dua kalimat penutup, Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak buat seluruh peserta Go DK3N online hari ini. Saya berharap bahwa kita bersama-sama bisa berpartisipasi untuk melakukan penyakit corona ini, agar mungkin yang terinfeksi tapi tidak tahu, ini kita bisa lakukan semaksimal mungkin pencegahannya dan menghindari yang populasi berisiko tadi terkena dampak dari corona virus. Kita bisa, tapi kita harus bersama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof Fatma, atas semua ilmunya yang diberikan kepada kami. Sepertinya sangat sederhana, tetapi itu sangat membantu kami sehari-harinya ini untuk menghadapi virus corona yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman peserta Go DK3N online, nanti masih bisa mengikuti Go DK3N online, Go online bareng DK3N, jam 4 nanti sore, bersama Dr. Hanifa Maherdeni, SKM MPH-PHD, dengan tema Kaum Muda, Say Yes, Antisipasi COVID-19. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini, besok juga akan ada lagi, tetapi hari ini kita lakukan dua kali, nanti jam 4 sore, silakan di meeting Zoom yang sama, mungkin bisa mengikuti kembali diskusi ini. Terima kasih atas partisipasinya, banyak sekali pertanyaannya, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Prof. Fatma, Pak Fadil, Pak Rudi, Pak Hakim, dan semua rekan-rekan DK3N yang telah aktif di dalam kegiatan ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rati. Ya, terima kasih, Prof. Saya leave meeting ya. Silakan, Prof. Terima kasih. Terima kasih.